Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Pada kali ini saya akan Kasih tutorial Sistem pendukung Keputusan menggunakan Metode top 6 Beserta database Microsoft Office Access Ya pertama-tama kita rancang dulu Kalian boleh rancang Databasenya Ini segini Setelah Pembuatan database Kita tutup ya Kita buka Aplikasi visual basic 6.0 Saya kira kalau dijalankan Tampilannya seperti ini Oke Kita lanjutkan Sistem pendukung Keputusan pembelian siswa Web formatasi Menggunakan metode top 6 Disusun oleh Kalian boleh cek Google Google Cek Facebook Dan ini Cari aja sendiri Oke kita lanjutkan bagaimana menu-menunya Jalan apa tidaknya sebuah program Kita cek This Program Let's go Let's go Yang pertama itu kita masukkan data siswa Oke Kita klik Tambah Misalnya saya masukkan data 16 11 10 78 NIS NISN Nilai induk Namanya Saya kasih nama saya Aladiner Nilai ijazah Saya kasih 9 3 9 3 Ya 3 Kasih 3 5 Oke 3 3 3 Biar ini hanya Sebagai contoh saja Kalian boleh masukkan Kalian saat nanti Pembuatan programnya Silahkan Karena pada Aturannya yang Menentukan Nilainya itu adalah Pihak Instansi Kita simpan Oke Dan nilai pun masuk Kita masukkan Sample nya 3 orang ya Kita tambah lagi 16 Kita masukkan Yang 20 20 20 11 0 7 8 Ini Untuk Sipo yang akan datang Oke Kita masukkan Ala Kita Cek Nilai 7 7 Kita kasih Nilai Ini Karena Ini Angkatan yang akan datang 5 7 4 Dan Simpan Oke kita Lanjutkan Tambah File Tambah Tambah Kita Masukkan Untuk Angkatan 2001 0 78 Diner Ya Masukkan nilainya 9 8 7 6 5 4 3 Kita simpan Dan Kita Close Sekarang kita akan Cari Perhitungan Metode Toksis Apakah Dari ketiga Calon Siswa Berpertasi Berikut Kita Masuk Ke Metodenya Toksis Oke Yang Pertama Kita Pilih Siswanya Otomatis Luar Tadi Benar Ya 20 Ala Tadi Benar 21 Ala Diner Oke Sekarang Karena Pada Perhitungannya Yaitu Pada Nilai Normalisasi R Yaitu Nilai C1 Dibagi Nilai Total Total Dari Ketiga Nilai Ini Kita Konversikan Dan Ditemukan Nilai Nilainya Sekarang Kita Setiap Bobot Ini Kita Kalikan Dengan 5 Karena Saya Saya Sebagai Admin Saya Bebas Bebas Saya Bebas Bebas Saya Ngasih Boboknya Itu Berapa Saya Ratakan Untuk Buat Percobaan Saya Kalikan Dengan 5 Semuanya Kita Cek Tis Normalisasi Y Oke Sampai Disini Dulu Kita Video kali ini Saya Pada Kesempatan Kali ini Saya Buat Dua Episode Tentang Membahas Perhitungan Topsis Ini Memakai Database Dan Saya Akan Mengujinya Dengan Excel Oke Excel Studi Kasih Saya Ingin Menguji Aplikasi Yang Telah Saya Buat Di Visual Basic Tadi Bisa Sinkron Apa Tidak Di Excel Perhitungan Excel Kita Buktikan Sama 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 Oke Oke Tadi Disini Ada Sampel Sampai C7 Kita Akan Cari Sampai Kelima Jadi Dua Ini Jadi Kalau Perbanding Nyal 5 Bisa Kelimanya Sudah Kenar Pasti Yang 96 Sudah Kenar Juga Ya Oke Yang Pertama 9 8 9 Saya Masukkan 9 8 9 3 9 8 3 9 8 3 9 8 3 7 7 3 7 7 Oke C4 C4 3 4 6 3 4 6 3 5 3 5 5 5 Oke Oke Untuk disini Nilainya Masuk 0,59 Kita Cek Apakah Hasilnya Sama 0,59 8 6 7 10 7 10 5 9 8 6 7 10 Ini Sama Sinkron Kemudian Untuk Ini Karena Dia Tadi Dikali Dengan Mobot 5 Ini Yang 5 Adalah D6 5 Oke Untuk Kita Percobaan Ini Cuma C1 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 2 2 9 9 3 3 5 Apakah Dia Sinkron Apa Tidak 2 9 9 3 3 5 5 Dan 2 9 9 3 5 5 Yang Diting 2 6 6 0 7 2 6 6 0 7 Oke Perhitungan Tadi Cukup Untuk Pertemuan Kali Ini Dan Untuk Video Yang Keduanya Silahkan Anda Subscribe Terlebih Dahulu Jika Anda Belum Subscribe Klik Like Answer Kemudian Sosial Kalian Ketemuan Teman Kalian Agar Teman Teman Kalian Paham Agar Teman Teman Kalian Tahu Tentang Perhitungan Toksis Menggunakan Aplikasi Visual Besik 6 Sampai Ketemu Di Video Yang Keduanya Tapi Jangan Lupa Anda Subscribe Terlebih Dahulu Sampai Jumpa